Intro Selamat pagi, Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua Bagaimana kabar kalian? Kiranya kasih pernyataan Tuhan senantiasa hadir dan menyertai kita semua Sebelum memulai proses pembelajaran pada hari ini, mari kita menerima sabda firman Tuhan Mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan Tuhan, terima kasih karena Tuhan membangun kami pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat Tuhan, sebentar kami akan menangankan firman-Mu Tuhan yang tolong kami supaya bisa fokus mendengarkan firman Tuhan Tolong kami supaya bisa menerima apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada kami Terima kasih Tuhan, dan memahami kami sudah berdoa Amin Renungan pada hari ini bertema perbedaan adalah anugerah Allah Ayatnya diambil dari 1 Korintus 12 ayat 14-20 Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota, masing-masing secara khusus, suatu tempat pada tubuh seperti yang dikendakinya Negara Indonesia, seperti masyarakat di Korintus, khususnya jemaat di Korintus, terdiri atas anggota masyarakat yang beraneka ragam Perbedaan dan keragaman berpotensi menimbulkan konflik, sehingga ia bukan hal yang mudah Presiden Joko Yudodo dalam gambar ini memberikan himbauan yang baik Pestins Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Korintus mengingatkan bahwa Allah telah memberikan karunia-karunia di dalam Merkudus Karunia itu diberikan kepada tiap-tiap anggota tubuh atau tiap orang percaya secara berbeda Karunia itu diberikan secara khusus oleh Allah sesuai dengan kendak Allah Oleh karena karunia-karunia itu berasal dari Allah, maka perbedaan-perbedaan adalah anugerah Allah Best things, perbedaan pasti ada Dalam hal relasi dengan sesama manusia, perbedaan itu seharusnya dilihat dengan kacamata yang positif dan wajar Perbedaan bahkan masih dipahami sebagai hal yang saling memperkaya Marilah kita melihat perbedaan secara positif, sehingga kita dapat saling menghargai dan saling mengisi satu sama lain Supaya Tuhan dimuliakan melalui cara kita bertindak di dalam perbedaan Teman-teman, mari kita berdoa Tuhan, terima kasih atas renungan pada hari ini Terima kasih karena telah mengingatkan kami agar selalu hidup menghargai perbedaan Tolong kami supaya bisa hidup dengan memandang perbedaan secara positif Tuhan, sekarang kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun Kami mau berdoa untuk Jessica, Keja, Valeri, dan juga Jonathan Tuhan tolong mereka agar bisa hidup selalu dekat dengan Tuhan Tuhan yang berkati mereka selalu Mereka memakai kesehatan, kebahagiaan, dan juga umur panjang Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pembelajaran pada hari ini Tolong kami supaya bisa mengerti apa yang guru-guru kami sampaikan Tolong kami supaya bisa mengerjakan tugas-tugas dan ulangan dengan baik Tolong kami supaya pada hari ini kami bisa hidup dengan memulaiakan namamu Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa Amin Selamat memulai pembelajaran Tuhan Yesus memberkati Selamat menikmati